Seorang warga terdampak penggusuran penataan kawasan Banten lama di kampung Kebalen, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, menangis setelah didatangi Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Serang, Amanudin Toha, Senin Siang. Yayu Marni 60 tahun tinggal seorang diri di rumahnya. Rumah Marni kini terancam digusur oleh pemerintah Provinsi Banten melalui dinas Perkim. Dengan ganti rugi 3,5 juta rupiah, Marni tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal beberapa tahun silam. Marni mengandukan nasibnya kepada anggota legislatif DPRD Kota Serang sambil menangis. Diakui Marni, dirinya memiliki surat yang sah atas kepemilikan rumahnya, akan tetapi surat tersebut hilang setelah suaminya meninggal. Sebelumnya, rumah Marni juga mendapat bantuan RTLH dari Dinas Sosial Kota Serang, setelah menunjukkan surat kepemilikan tanah dan rumah yang sah. Saya ingin ngusur, ya terserah, tapi yang layak lah. Masihnya, ya jangan segitu. Berapa, Bu, masihnya? Lah, enggak tahu ini. Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Serang, Amanudin Toha, menanggap pengusuran yang dilakukan Pemprov Banten melalui Dinas Perkim terhadap warga di Kecamatan Kasemen ini tidak manusiawi. Adanya intimidasi oleh pengurus RT terhadap warga terdampak pengusuran dan pemotongan ganti rugi secara sepihak pun terungkap dalam kunjungan tersebut. Dikatakan Budi Rustandi, pihaknya memberikan warning kepada Kepala Dinas Perkim karena mengusur rumah warga dengan semena-mena. Meski warga lainnya membangun rumah di atas lahan pemerintah, namun ada mekanisme yang harus ditempuh. Pihaknya pun akan menyampaikan ketidakbecusan Kepala OPD Perkim atas pengusuran ini ke Gubernur Banten, Wahidin Halim. Warningnya saya akan tembuskan juga ke Gubernur bahwa OPD-nya Kepala Perkim enggak beres. Agar ini menjadi perhatian membangun malam risarai orang. Enggak beresnya kenapa gitu? Sekarang gini, kalau orang mengusur sepihak, lalu diintimidasi pemakaian orang yang tertentu, itu pantas apa enggak? Sekarang kita lihat, pantas enggak nih 3 juta setengah. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Serang, Amanudin Toha, menyayangkan pengusuran oleh Dinas Perkim Provinsi yang tidak manusiawi. Politisi Partai Demokrat Kota Serang itu meminta kepada pemerintah daerah dari perangkat kelurahan mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional untuk mengecek status kepemilikan tanah dari Ibu Marni lengkap dengan aparsial tanah di wilayah Kasemen. Dia mempunyai bukti kepemilikan AJB, katanya seperti itu, dan juga pernah rumah ini mendapatkan bantuan RTLH. Nah, untuk mendapatkan RTLH tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua kita bahwa itu harus ada bukti kepemilikan. Nah, otomatis di situ pasti ada buktinya Pak Lurah. Saya, kita, kita semua dari anggota DPRD minta kepada Pak Lurah untuk mencari data tersebut. Dharma Wijaya, Bantan TV, dari Serang, memberi pakan.